Pasangan transgender di Kerala, India, yakni Zahat dan Zia Papal, berhasil mencuri perhatian publik dengan kabar kehamilan yang murni dari pasangan itu. Kehamilan ini merupakan kehamilan pertama yang pernah terjadi di antara komunitas transgender di India. Pasangan transgender yang telah hidup bersama selama kurang lebih 3 tahun terakhir ini berbagi kabar gembira tersebut melalui akun media sosial Instagram. Papal mengumumkan bahwa pasangan transgender prianya, yakni Zahat, tengah mengandung anak pertamanya. Dalam kasus kehamilan langka ini, yang sebenarnya bisa dipahami dengan mudah, karena organ reproduksi wanita yaitu rahim dan indung telur adalah kunci untuk bisa hamil. Zahat sendiri sebenarnya terlahir sebagai perempuan dengan organ reproduksi yang lengkap. Meski kini ia telah beralih menjadi laki-laki, namun rahimnya belum diangkat. Jika seorang transgender yang beralih dari perempuan biologis menjadi laki-laki dan mempertahankan organ-organ ini, maka ia bisa hamil. Sementara Papal terlahir sebagai laki-laki dan memilih untuk menjadi perempuan. Pasangan Zahat dan Zia Papal adalah pasangan transgender pertama di India yang memilih untuk memiliki anak melalui masa kehamilan. Zahat juga sempat menjalani proses terapi pengangkatan payudara, namun kemudian ia menghentikan saat kehamilan demi si jabang bayi. Oke Tribuners, itulah informasi yang aku sampaikan di Hits & Hots edisi kali ini. Untuk update informasi selanjutnya, jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial tribunkalteng.com yang ada di bawah ini. Terima kasih telah menonton!